Hey, what's up guys, back to Vime, guys dan video-video di sini kali ini gue mau bikin video buat kalian yang kalian pasti suka itu adalah cara karena kalo gue patikin, kalian tuh senengnya sama video yang cara custom tutorial custom gitu ya, so gue akan bikin cara custom yang paling mainstream yang paling gampang semua orang bisa lakuin gak mesti cego gambar, gak mesti cego gambar adalah kartun style kartun yang lain ya, yang cuma dengan garis aja ini tuh tenar udah lama, sekitar tahun 2018 booming banget, viral banget sampai sekarang masih viral, dan ini jadi salah satu style custom yang paling banyak dipake buat seluruh dunia banyak banget semua orang yang custom kayak gini, karena memang mudah dan juga hasilnya keren di channel yang pertama ngebuat kayak gini itu adalah Joshua Fights ya, jadi si Joshua bikin sepatu fans alanya viral fans terus adfos, terus jadi dia sekarang udah kemana-mana, udah ruangan, mobil, baju, semua dibikin kartun ala Joshua Fights, gue yakin kalian juga pasti udah pernah liat yang kayak gini tapi, keliatannya aja gampang, tapi ini tuh sebenernya gak sengasal gak ngasal cuma ngegaris enggak, tapi ini gak butuh skill gambar bener-bener cuma ngegaris doang tapi butuh kesabaran dan butuh kerapihan dan butuh niat pastinya oke, sekarang gue akan tunjukin langkah-langkahnya step by step ke kalian dengan kartun yang kayak seperti Joshua Fights tapi dikasih setuhan-setuhan style gue sendiri juga ya, jadi gak persis plek banget Joshua Fights gue dikasih sekarang oh ya, sepatunya itu kebanyakan orang bikinnya putih polos dikasih lining hitam, tapi gue gak ada nih, jadi gue adanya cuman yang hitam polos adanya ini Game of Max Shiva logo all black ya kita pake ini ya, soalnya gak ada lagi gengs yang warna hitam juga di garis putih bagus kok, itu namanya jadi kayak reverse cartoon let's go nah yang jelas pertama kita butuh sepatu gengs sepatunya ini wajib satu warna uppernya dan soalnya satu warna hitam semua atau putih semua kalau enggak efek kartunya gak keliatan gengs kita copot talinya lalu kita apa jari dulu pola-pola sepatunya ada jahitan dimana aja alat-alat yang kita butuhkan adalah cat akrilik putih marker akrilik putih lalu akrilik finessera dan juga kuas kuasnya gue saranin yang flat ya gengs dan jangan terlalu besar biar enak ntar ngecatnya nah, cat ini kita pake di bagian uppernya untuk semua yang bagian canvas lalu untuk markernya gue pake posca ini dipakai untuk bagian sawnya dan juga buat ci ucil bercanda-bercanda cil-cil sekarang kita kira-kira dulu mau ngegaris di bagaimananya aja jadi di setiap tepi bagiannya kita garisin gengs jadi ini kan kita pengen menyerupai gambar gengs jadi kita garisin semuanya kalo gue sampe ke sawnya juga gengs biar lebih dapet efek kartunnya nah, untuk ngecatnya ini harus pelan-pelan jangan buru-buru santai aja karena harus rapi gengs tipsnya adalah ikutin jalur benang ya karena di setiap tepi itu pasti ada benang jahitannya si benangnya itu dijadikan batas buat kita ngecat kalo kita pake marker itu jauh lebih gampang gengs tapi kenapa gue gak pake marker untuk upper-nya nih ya gue kasih liat jadi kalo pake marker itu dia langsung meresap dan warnanya kurang keluar gengs bisa juga kalo pake marker kayak gini cuma entah harus mungkin bisa jadi 10 lapis kali ya sampai dia bener-bener keluar warnanya kalo gue sih pilih pake cat aja jadinya biar lebih cepat meskipun pake cat juga harus berlapis-lapis sih gengs dicat semua tepinya ikutin jalur benang jahitannya santai aja gengs inget jangan buru-buru biar hasilnya juga bagus untuk semua benang jahitan juga dicat gengs ikutin aja alur benang jahitannya pokoknya bener-bener harus sabar deh semangat semangat harus hati-hati juga jangan sampai kena bagian yang lain bagian yang tidak pingin dicatnya kenapa kalo kena itu kan ini bakal keliatan banget ntar karena ini kan hitam catnya putih atau sebaliknya putih catnya hitam kalo kena setitik aja itu bakal keliatan banget geng untuk talinya kita cat juga bagian pingginnya seperti ini digarisin aja dari ujung ke ujung harus berlapis-lapis gengs mungkin minimal 5 lapis baru dia warnanya keluar banget oke kita kesul untuk soalnya karena bahan karet ini kita pakai marker aja ya marker yang gua pakai ini acrylic marker posca jadi ini bagus gengs ini lapis kedua gengs karena kalo cuma satu lapis itu bener-bener gak keliatan warnanya nah ini adalah hasil dari 3 lapis dan gua merasain masih kurang putih oke kita cat lagi pokoknya custom kayak gini mah harus sabar aja gengs dan akhirnya setelah 5 lapis gua merasa cukup mungkin berapa lapisnya kita bakal berbeda-beda karena tergantung sepatunya dan juga tergantung cat dan alat yang kita gunakan jadi pokoknya kira-kira aja sampai warnanya keluar oke kita bikin efek-efek kartunya ya nah ini dia kesalahan yang banyak dilakuin bikin efek-efek kartunya gini jangan terlalu lebah gengs jangan terlalu banyak dikit-dikit aja dan juga tarik strokenya itu jangan rata dari ujung ke ujung tarik dari satu titik ke satu titik setelahnya itu dilepas geng jadi dia ada efek naturalnya lalu terakhir kita aplikasikan acrylic finisher ini wajib ya gengs dioles sini semua bagian yang digambar biar catnya aman dan kuat dan juga tahan dicuci nah setelah enam lapis talinya jadi nih gengs sudah bagus putihnya oke kita pakein ya iya mantap banget kan oke gengs sebelum lanjut gue mau ngomongin dulu pemenang dari giveaway tas dan topi geofmax ya ada dua orang dan udah baca semua komen kalian dan udah gue pilih gengs pemenang pertama adalah jeng 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 at rifki.fa underscore semua udah dicek syaratnya udah terpenuhi jadi gue pilih rifki.fa underscore ini komentarnya gue suka deh pokoknya ini komennya lucu ada yang nanya gimana sih pilihnya gue pilih yang gue suka gitu misalnya gue lagi cari yang lucu yang lucu gue pilih jadi bener-bener rendem aja dan yang pastinya menghargai karya aku ini lucu dia komennya kayak kayak kalo ga dapet dijadiin adek kadebi juga bisa gitu pemenang kedua adalah jeng 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 at rahmadi kurniawan nnnya tiga ini juga aku suka banget deh dan keliatan dari komennya tuh dia bener-bener ngikutin aku dari kemarin karena dia mention-mention hal yang aku bahas pernah ngomong-ngomong di story instagram aku betul dia ngikutin nih di instagram juga suka deh pokoknya ini komentar dua-duanya jadi kongres buat at rifky.com at rahmadi kurniawan nn buat kalian tolong deh aku dua kan 24 jam kedepan kalo ga aku bakal undi pemenang lain oke kongres sekali lagi ini dia hasilnya enjoy bye 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 oke guys ini di hasilnya kalian udah liat juga buat kalian yang mau ikutin ruman ini cuma bisa banget guys kalian bisa ikutin cara-cara gue semoga tadi yang gue kasih tau itu membantu ya mantep banget kan guys ini bener-bener kayak kartun dan kalor bahagianya adalah gue akan meng-giveaway-kan sepatu ini ini tuh sepatu gelf neck size 42 size 42 syaratnya seperti biasa kalian harus subscribe channel gue follow instagram gue like post giveaway ini di instagram dan tag 5 temen kalian pake hashtag udah bagi-bagi dan terus kenapa kalian pengen sepatu ini seperti biasa dan juga kalian story-in ke story kalian lalu terakhir komen di video ini nama instagram kalian dah gitu dong geng giveaway ini berakhir pada tanggal 23 Maret 2021 good luck geng ok geng segitu dulu buat video kali ini jangan lupa like dan share dan subscribe channel gue see you guys on my next video dadah